Intro Dewan Eksekutif Mahasiswa Sains dan Teknologi UIN Sundan Gunung Jati Bandung langsungkan kegiatan seminar nasional kewirausahaan yang dilangsungkan secara online Untuk informasi selengkapnya, berikut liputannya untuk Anda Dema Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sundan Gunung Jati Bandung Kembali menyelenggarkan seminar kewirausahaan pada hari Sabtu 13 Maret 2021 Seminar yang mengusung tema Juru Sakti Berwirausaha dan Investasi di Tengah Pandemi ini bertujuan untuk memberikan tips dan pemahaman dalam berwirausaha dan berinvestasi di masa pandemi Seminar yang dihadiri lebih dari 90 partisipan dengan Sri Nurmayani dan Ustadz Rendy Saputra sebagai pemateri ini merupakan acara penutup dari rangkaian program kerja dema Fakultas Saintec untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa dan masyarakat umum untuk bisa mandiri di masa pandemi saat ini dan untuk juga mengajari usaha supaya mahasiswa maju dalam berwirausaha apalagi para pengusaha pemula untuk melatihnya memanfaatkan peluang untuk dijadikan sebagai bahan usaha Saya berharap lebih banyak anak muda yang bisa terinspirasi untuk memulai untuk berwirausaha kemudian lebih tahu langkah yang harus dilakukan itu seperti apa dan tentunya bisa menjadi penggerak bagi perekonomian dan peradaban Indonesia di masa yang akan saya berharap untuk para panitia agar terus berinovasi agar terus melakukan yang terbaik untuk menjadi dan memberikan wadah pengembangan kepada para pemuda khususnya di UIN Nasunan Gunung Jati Bandung Seminar kewirausahaan tahun ini dilangsungkan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya pada tahun ini inovasi baru dihadirkan dengan adanya lomba desain toko online yang diikuti oleh 12 orang peserta di mana pemenang lomba tersebut diumumkan di akhir acara seminar kewirausahaan ini bisa semakin dibanyakan, kembali digelarakan kemudian mengundang pemateri-pemateri yang kompatibel seperti tadi pemateri-pemateri yang hebat seperti tadi juga bisa melahirkan dan mencetak wirausahaan muda yang lebih hebat lagi daripada sebelumnya terkhusus untuk mahasiswa-mahasiswi Fakultas Sains dan Teknologi acara yang dimulai sejak pukul 7.30 sampai dengan pukul 13.30 waktu Indonesia Barat ini berlangsung secara meriah dan juga tertib panitia menjadi akan door prize bagi peserta yang berhasil menjawab pertanyaan juga pemaparan materi yang disampaikan dengan menarik sehingga tidak menonton bagi peserta jadi kesannya sangat luar biasa gitu atmosfer dari peserta lain juga sangat menggugah selera saya untuk bersaing bersaing sampai-sampai pulang dari acara sebelumnya itu langsung mengedit di Photoshop lain gitu bagus sekali bisa membuat khususnya mahasiswa gitu ya berkarya dan terus inovatif gitu meskipun dalam keadaan pandemi seperti ini gitu harapannya semoga acara ini bisa terus diadakan gitu seperti itu diharapkan acara ini dapat dilaksanakan secara offline sehingga semangat dan euforianya lebih terasa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!